Bersama Ustazah Cizazan Muhammad dalam rencana Tafsirul Quran Bersama Ustazah Cizazan Muhammad 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 Bersama Muhammad Bersama Ustazah Cizazan 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 Muhammad Comment Bersama Ustazah Cizazah Cizazan Muhammad Bersama Ustazah Cizazan Muhammad Bersama Ustazah Cizazan confer Bersama Ustazah Cizazan Cizazan dabei Ahli sunnah Saya ingin menghantar Terima kasih Dan Syedah Omar Khattab Adi Allah Wa'anwu Kehormatan Kepada orang-orang Bukan Islam ini Kalau kita lihat Sampai Syedah Omar Pergi ke Baitul Magdis Untuk menerima Kunti pembukaan Baitul Magdis Bila ia jatuh Ketangan orang Islam Syedah Omar Telah pun bertanya Kepada Ka'ab al-Ahbar Seorang Ahli kitab Yang masuk Islam Di kalangan Tabi'i dia ni Tak jumpa dengan Nabi Muhammad Islam Syedah Omar Tanya mana dia As-Sakhrah Mana dia Batu yang pernah Melancutkan air Untuk 12 kabilah Yang Nabi Musa Pimpin dahulu Yang telah dijadikan Qiblat oleh Orang-orang Yahudi Mana dia Lalu bila tunjukkan Kelihatan lah Dekat batu ini Dia penunggu dengan Najis Kalau ada lah Seorang perempuan Yang hingga Kain kotoran Najis ini Itu akan lempalkan Kepada batu Yang menjadi Qiblat Orang-orang Yahudi Oleh orang Kristian Hubungan Kristian Dengan Yahudi Setempat dahulu Dahulu Allah tidak baik Sama-sama Syedah Omar Bukan Islam Tapi Islam ini Satu agama Yang telahpun Didukmakan Dalam diri Setiap orang Islam Untuk umur sui Asal-sebut Islam saja Terorizm Asal-sebut Islam saja Islam pengganas Asal-sebut Islam saja Antisosial dan sebagaini Merseri Mersih 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 Nabi Telah pun berdiri Untuk Menghormati Jina'zah Seorang Yahudi Jadi Maksud Jangan Jangan Sepayangkan Jangan Beri Kubur Bukanlah Bermaksud Berterusan Larangan Ini terhad Pada waktu Dikunggikan Dan lazimnya Pada waktu Mendoa Makan Sibati Selain Mujikan Masyid Lagi Kalau kita Lihat Lebih lanjut Berkunjung Kekuburan Mereka Pun Dibenarkan Sebenarnya Bukan Untuk Tujuan Mendoakan Itu Sebab Kalau kita Lihat Dalam Surah Yunus Allah S.T. Lalu Menceritakan Tentang Fir'aun Yang Ditengulamkan Oleh Allah Di Laut Merah Dekat Mesir Ini Untuk Dikunjungi Mumiah Mami Berdasarkan Ayat Allah S.T. Ayat 92 Dari Surah Yunus Pada hari Ini Kami Selamatkan Badan Kami Selamatkan Badan Supaya Menjadi Ibrah Kepada Orang Yang Datang Sepasih Ibrah Ini Maksud Aku Agar Menjadi Contoh Menjadi Satu Pengajaran Kepada Orang Yang Melihat Kejahatan Nau Waktu Kamu Hidup Tentulah Ibrah Tak Dapat Membun Baik Kalau Kita Tak Pergi Ziarah Dan Lihat Benda Ini Di Dengan Musil Itu Ini Maksud Dibenarkan Untuk Kita Pergi Tengok Untuk Kita Pengajaran Ini Fikhol Ayat Ini Kefahaman Kepada Ayat Yang Harus Adik Dan Lihat Setiap Orang Islam Jadi Selain Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahawa Bukanlah Larangan Selama-lamanya Larangan Ini Hanya Terbatas Pada Waktu Dikunikan Kerana Lazim Pada Waktu Penghormatan Waktu Berikan Doa Kalau Kita Hadir Kepada Dinazah Orang Mendiang Orang-orang Bukan Islam Waktu Itu Didoakan Kita Tidak Hadir Pada Waktu Itu Hadir Kuburan Mendoakan Bersama Dengan Bangsa Tersebut Tidak Boleh Melihat Daripada Jauh Untuk Memberikan Penghormatan Pada Keluarganya Dan Itu Juga Satu Bentuk Da'wah Ia Dibidarkan Selain Yang Dikasir Masjid Lagi Kalau Kita Lihat Pada Ayat Ini Cantik Ada Daksir Innahum Kafam Billah Rasulih Wumat Wahum Fasir Pun Untuk Ayat Ini Menyebut Sifat Fasir Setelah Sebelumnya Allah Menyatakan Maitu Ini Kafir Kenapa Dah Kafir Fasir Pula Bukankah Kafir Itu Memadai Tak perlu Diulangi Fasir Kalau Orang Fasir Kalau Orang Itu Kafir Semesti Dia Fasir Pada Tanggapan Kebanyakan Kita Adakah Betul Seperti Itu Sebenarnya Memahami Ayat Ini Kata Muhammad Mutawari Yasha'arawi Cantiknya Uraian Bia Kalau Kalian Minat Untuk Masuki Yang Tafsir Bacalah Tafsir Asyarawi Masanya Abak Cantik Uraianya Manari Kaitan Satu Ayat Poin Lain Sinkualization Yang Dikemukakan Wahadah Maudur Yang Dikemukakan Wahadah Maudu'iyah Kepada Ayat An-Nari Kata Beliau Seorang Yang Kafir Boleh Jadi Dia Jujur Dalam Hidup Dan Kita Bertemu Seperti Tempat Gereja Kita Jiran Kita Adik Bahadik Bagi Yang Kafir Kadang Kadang Jujur Jujur Betul Tak Sedari Jadi Moralnya Kali manusia Boleh jadi Masih lagi Terpuji Walaupun Dia Kafir Tapi Sedari Ini Mulai Kata Masyulian Golongan Munafir Dia Dia Tidak Terus Dia Dia Jahat Dalam Hidup Maka Tambah Lagi Dengan Kejahatan Nifat Itu Ditimpa Pula Penyakit Fusuk Fusuk Jadi Maknanya Orang-orang Munafir Bertimpa Berganda Kejahatannya Kepada Allah Dan Kepada Rasul Dan Kepada Orang Islam Dala Kafir Fasik Pula Itu Ada Orang Kafir Tapi Tidak Fasik Kerana Dia Jujur Dia Terus Dia Baik Dalam Muamalan Seri Cantik Yang ini Barulah Kita Faham Mengapa Allah Menggunakan Kataan Fasik Di Hujung Kafir Moga Allah Berkawan Berkawan Kita Mohon kepada Allah S.T. Doa Doa Selamat Sifat Sifat Fusuk InsyaAllah Kulia Kata Saya Kali Jazahkan Kulia 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 Doa Yang Dia Adil Untuk Menghilangkan Melupukkan Dari kita Sifat Sifat Nifat Sifat 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 Wassalamualaikum Wafatullahi Wabarakatuh